Pasukan perlawanan di Yaman Houthi mengaku menghantam kapal militer Amerika Serikat di Laut Merah. Kapal tersebut langsung ditarik dari posisinya dan kembali ke Washington. Serangan ini diumumkan Houthi pada Sabtu 22 Juni 2024 malam. Houthi mengaku menargetkan kapal Amerika Serikat USS Eisenhower ketika berada di Laut Merah bagian utara. Mereka meluncurkan sejumlah rudal balistik dan bersayap yang menyebabkan serangan langsung. Setelah serangan itu, militer Amerika Serikat memerintahkan kapal Induk USS Dwight Eisenhower kembali ke Washington. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, saat ini kapal tersebut telah tiba di Mediterania. USS Eisenhower akan kembali ke pangkalannya di Norfolk, Virginia setelah sekitar 8 bulan di Laut Merah. Dikuti dari Almaya, dan kapal tersebut terlibat konfrontasi angkatan laut paling intens sejak Perang Dunia II. Namun, Amerika Serikat menyangkal klaim kelompok Houthi Yaman bahwa kapal Induk bertenaga nuklir USS Dwight D. Eisenhower telah disorang rudal balistik di Laut Merah. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, klaim kelompok tersebut salah dan tidak ada serangan serupa yang dilakukan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!